Berarti ada perbedaan antara nyolong dan nyopet bener ya? Emang gak perbedaan ya? Kalo nyopet tuh bukan misalnya lu bawa handphone disini, yang satu ngalihin, eh gua jadi kayaknya gua yang nyopet. Itu kan jelasin. Iya gitu. Ini udah pengalaman kayaknya. Kaka Melon. Kaka Melon. Gua langsung inget anak gua tau malu. Iya. Itu belum tontonannya. Kaka Melon. Lucu banget kayak gitu ya. Emes banget. Eh dompet gua mana ya? Hah lu taro dimana? Oh ada deng. Ada. HP lu? Ada. Takut copet ya? Iya kayak. Lu ada temen lu yang copet gak? Enggak. Kalo gua ada, gua kenal orang yang dulunya copet. Ebel Cobra. Oh iya 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 iya. Bahkan dia pernah nyopet di acara Tonight Show. Oh dia nyopet itu si Banget. Di si anjing itu. Nyopet apaan dia? Nyopet handphone penonton. Ini bohong gak sih? Demi dia cerita kan waktu itu. Anjing. Dia kerja sama penonton nih. Dia kan jadi penonton tuh. Dan ada kita foto dia. Jadi netizen akhirnya nyari muka dia. Yang jadi penonton Tonight Show. Dia pake jaket kuning ala-ala anak UI. Oh dia pura-pura jadi penonton dulu? Dia emang penonton. Tapi dia juga sindikat. Bangsat. Dia cerita. Pokoknya dia pernah nyolong handphone salah satu penonton juga yang ada disitu. Pas lagi sholat. Emang anjing nih. Lagi sholat ada tas diambil. Pokoknya dia orang keberapa. Dia estafet gitu. Dia ambil kasih 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 kasih. Udah gitu. Kalo pengalaman lu pribadi lu pernah di cepot lagi. Cepot. Pernah di copet ya? Pernah. Selama hidup lu? Pernah. Kapan? Dan lagi ngapain lu? Yang paling parah adalah gue pernah di copet di Singapur. Satu tas gue ilang. Isinya semua? Berikut paspor. Anjing. Duit. Waktu itu tiket pesawat masih dalam bentuk kertas gitu. Oh iya iya. Ilang semua? Ilang. Ntar lu itu di copet apa lu skip? Lu lupa taruh mana? Enggak. Itu di copet. Di copet tuh di jambret dong kalo tas. Jadi gue lagi makan tas gue disebelah gue. Di upit sama orang lain sama temen gue juga. Jadi di samping gue. Jadi orang itu ngambil dari belakang. Sat gue lagi makan tuh di sinelizer di Orchard situ. Lagi makan di food court. Dia ngambil Sat masukin ke dalam tasnya. Cabut. Oh oke. Itu sih pengalaman terburuk gue. Pengalaman terburuk ya? Pernah kecopetan itu. Waktu jaman sekolah pernah sih hampir kalo itu sih. Tapi yang bener-bener itu. Iya iya iya. Lu pernah? Kalo gue bingung antara gue kecopetan apa? Gue emang gesrek ya? Lu mabok nih bak. Kalo gue iya. Setiap dulu ada festival tuh gitu. Kok hape gue ilang? Kok dompet gue? Gue mikir gue dicopet deh. Kata temen-temen gue sih engga. Lu deh kayaknya. Ngerti ga lu? Iya lu mabok. Mabok. Gak jelas. Bangun tidur ilang semuanya. Gua nuduh. Hape gue ilang lu ya gitu. Padahal gue udah gatau udah dari kamar. Tapi ga pernah balik kan? Ga pernah ilang udah gue gatau. Itu emang ilang. Ilang. Nah ini pas banget topik kita. Iya. Ada yang namanya Kidoi. Kidoi apa? Eh nama Samaran. Oh dia lahirnya dari Kidoi Joy ya? Kidoi. Waduh gue punya. Dia sejenis anak ayam. Lahir dari telur Kidoi Joy. Kidoi. Namanya Yodi di balik. Kidoi. Namanya Yodi. Dia tuh mantan copet. Mantan copet. Nah gue bingung kalo begini. Mantan copet. Berarti udah tau banget. Berarti ada karir copetnya juga. Kita bisa dapet cerita dari situ. Awal karirnya. Awal karir copet jadi ya. Ya udah langsung aja kita bahas. Dia on a test meet everybody. On a test meet everybody. On a test meet everybody. Ada Kidoi disini. Apa kabar Kidoi? Dari tadi kita ngebahas soal copet. Pengalaman gue nyopet. Dan sekarang kita hadirkan copetnya. Mantan copet. Mantan copet. Pasti nganti kidoi. Gila cerita lu mah basi. Itu mah gampang. Tapi lu udah nonton film fokus belum ya. Yang si Will Smith sama. Aduh gue lupa. Margot Robbie. Enggak. Itu keren banget. Belum, belum, belum. Jadi itu tentang copet tapi mirip-mirip kayak Kidoi gitu. Emang mereka kayak couple tapi cara copetnya keren. Mirip-mirip kayak lu deh. Enggak. Cara dia ngambil tasnya tuh emang banyak triknya. Makanya gue pengen nanya sebagai mantan copet. Udah coba dong? Udah. Yakin nih. Yakin. Yakin. Trik lu apa? Apa? Triknya. Triknya ya. Jujur aja saya paling selalu nyiapin kayak cutter silet gitu. Kalau buat ngambil barang orangnya tuh kita pepet dulu. Selalu saya ngajak dua orang sih temen. Oh berkelompok ya pasti ya. Emang gak bisa sendiri ya? Kalau sendiri kalau lagi. Lebih sulit ya? Sulit. Paling kita jatuhnya sih nyolong kalau mau itu. Itu nyolong. Oh iya bener. Berarti ada perbedaan antara nyolong dan nyopet bener ya? Iya. Emang gak perbeda ya sama. Kalau nyopet tuh misalnya lu bawa handphone disini Ti. Yang satu ngalahin. Eh gue jadi kayak gue yang copet. Iya. Iya gitu. Bang. Ini udah pengalaman kayaknya. Iya iya. Enggak. Gue pernah nonton film. Ini keren banget sih. Lu nonton abis ini. Dia fokus. Fokus dimana? Di Netflix ada. Keren banget. Siap siap siap. Coba jelasin bang. Bang mantan copet. Eh kurang lebih sih gitu. Iya gitu. Saya sih lalu yang tadi di ceritain ekstapet gitu. Biasanya lu bagian pengalihan atau apa? Oh saya yang eksekusi sih. Pelaksana eksekusi sih. Saya yang langsung kirim ke temen. Temen bawa. Ape kalau enggak kunci motor. Butuh berapa orang? Ya bertiga lah. Yang ideal tuh bertiga. Contohnya. CST jalan. Bawa tas. Apa yang keluar. Nah itu gimana? Nah pertama. Biar rapih. Nanya-nanya jalan dulu pertama sama dia nih. Nanya. Kak tau jalan ini gak? Nah setelah itu. Temen saya mepet-mepet dia. Serotot. Langsung ambil barang yang ada di tas. Cabut. Seolah-olah saya udah nanya jalan. Udah kelar lah ya gitu. Udah tinggal aja. Dia gak tau. Tapi lu dapet feeling. Bisa nih gitu gimana? Oh udah. Dari jauh udah di incer. Udah di incer. Nah udah di incer dari jauh nih. Misalnya orang. Butuh pengamatan berapa lama? Untuk lu mutusin. Ini dia. Gak lama sih. Gak lama sih. Seuanya 10 menitan lah. 10 menit lu liatin. Nah udah kelar ini orang mau kemana nih gitu. Misalnya dari keluar dari ATM gitu. Sendiri lu carinya orang sendiri atau? Yang orang sepi. Pertama suasananya. Terus juga gak keramaian banyak. Ya itu lah. Langsung saya eksekusi. Biasanya orang sendiri jalan atau lu. Resiko gak sih kalau ada. Lagi berdua bertiga gitu. Untuk resiko sih pasti ada. Biasanya lu ngincer yang sendirian? Yang lagi sendiri aja sih. Gak mungkin rame-rame. Biasanya lu ngincer orang yang lagi sendirian. Lalu pepet dia lu nanya. Bawa obeng gak? Tapi nomor telepon ada dong. Ngerok. Gue bawa obeng. Takutnya gitu ya. Eh tapi maksud gue berarti lu tuh profesional copet ya. Kan ada juga copet yang nodong. Yang wang main jambret aja lu. Apa lu mainin trik? Untuk profesional sih enggak sih. Saya jujur aja. Kalau untuk nyopet lagi kebutuhan desak ya. Lagi butuh duit waktu itu. Nah buat jambung hidup gitu kan. Lu kapan sih nyopet pertama kali? Saya kan dibilang keluarga saya nih pisah lah. Jadi broken home gitu kan. Broken home. Lu hidup sendiri? Nah itu dah. Saya kan ikut sama ibu nih. Otomatis kan ibu saya gak ada kerjaan. Dan saya juga kan baru lulus sekolah nih. SMK? SMK tuh kelas 2 putus gak nyampe lulus. Dia bukan diajak sama orang yang pernah nyopet. Dia sendiri yang memperangkasai. Jujur aja modal nekat. Orang pernah sampe dibukin orang nih bidung sampe pernah patah gitu. Dinjak-dinjak orang. Bagus. Bagus. Saat itu kapok gak? Enggak sih. Belum. Belum kapok. Berarti yang nih. Pertama kali lu nyopet lu masih inget kalau nyopet siapa? Dimana? Dimana? Ya untuk nyopet siapa sih saya gak kenal kan. Itu di... Cewek cowok? Cewek cowok deh. Cewek di daerah Kalibata. Oke. Dapet apa tuh lu? Itu dapet handphone sama kunci motor tapi gue gak tau motor yang mana. Ya ya sih bingung ya. Parket dimana ya ya. Ini pertama kali. Pertama kali. Pertama kali lu langsung adrenalin langsung tinggi dong. Langsung kayak wah bisa dapet untung lebih nih gitu. Bisa lebih nih gitu kan. Itu sama duit. Itu setan doi. Ngomong dong. Sekarang sih udah kagak. Ya 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 ya. Lu cowoknya di Kalibata. Ini cewek. Caranya gitu. Jambret apa? Oh enggak. Yang tadi yang trik yang pertama itu. Pertik pertama. Pelan-pelan. Lu pernah naik jalan mbak mbak. Gini temen lu ngambil set-set-set. Nah. Itu adrenalin yang enak buat dapet tuit nih gitu ya. Itu dok-dokannya keceng itu pertama-tama. Nah lu dapet handphone. Dapet kunci motor. Abis itu handphone lu jual? Handphone pasti jual. Pertama ke kontor dulu nih nanya kan. Mbak pinnya. Eh lupa pin saya. Mbak bayar 50 ribu apa gitu. Abis itu. Buat di unlock ya? Bayar 50 ribu. Orangnya sih nanya. Ini emang yang punya kemana gitu kan. Ah mau tau aja lu gitu. Bilal aja. Ini saudara saya udah meninggal gitu. Oke. Udah selesai itu saya jual deh. Nah abis itu pernah juga kejadian lucu tuh. Jadi saya pernah ngeliat tuh di angkot juga nih masih. Eh nyopet nih orang. Saya ngeliat nih. Wah nyopet nih. Ini gue suka nih. Copet kita mau copet. Iya. Ini saya lagi nyopet nih. Dan saya liatin. Sudah hasil nih dapet nih dompet kan. Udah berhasil dapet dompet. Lu liat kejadian nyopet tuh. Lu liat diam aja ya. Jadi orang dumpan saya. Nah pas copetnya mau turun. Saya tarik lagi. Saya dapet dong. Jadi saya nyopet-nyopet orang. Goblok. Lu nyopet kan copet ya. Iya gitu. Pernah. Pernah kayak gitu. Aci lucu banget. Tawannya terus. Saya udah ambil. Ya korbannya. Nggak nget tuh dompetnya dia. Saya ambil. Terusnya kan nget dong yang korbannya. Itu dompet saya. Korbannya diem aja. Maksud gue. Itu kan tahun berapa tuh doy. 2019. 2017 sampai 2019 ya. Lu tobatnya kapan nih? 2019 awal covid. Itu 2020 harusnya. 2020 lu tobat. 2020 awal. Itu apa titiknya? Acapek. Triggernya. Triggernya apa? Karena orang tua sakit. Terus mau dibawa ke rumah sakit. Kecopetan. Gini rasanya nggak enak ya. Kita lihat tehdä. K Sulitin. K Sulitin. K Sulitin.